Sebentar, Anwar, di hari ulang tahun Anwar, ada seseorang yang tau banget perjuangan Anwar dari awal. Kita akan ngobrol-ngobrol sama dia, dan dia tuh katanya nge-fan sama Anwar. Dia dateng dari daerah, mau ketemu sama Anwar. Kita panggil ya, siapakah dia? Ini dia, tepuk tangan untuk tamu kita malam hari ini. Siap, eh, Kang? Dia mau ketemu. Aku masih gua deg-degan. Anwar, ini juga salah satu yang support banget Anwar. Siapa, eh? Mas selalu Anwar. Bukan. Perjalanan Anwar. Ya, pokoknya dia baik banget deh orangnya, dia selalu support Anwar. Kita kasih tepuk tangan ya. Ini dia, Ayah Sam Bodoh. Ayah Sam. Tuh. Ya. Tuh, dia sedih, seneng. Kenapa? Datengin sama Ayah Sam. Kenapa nangis? Kenapa? Ayo minta doanya dong buat Anwar ya. Kan Denny? Ya. Ayah Sam ini salah satu orang yang ada di balik kesuksesan Anwar juga. Dari Anwar yang habis keluar dari acara masak, terus Ayah Sam juga yang support untuk masuk ke acara pagi. Pokoknya banyak beberapa acara yang Anwar bisa belajar yang Ayah ngewadahin Anwar disitu. Ayah, terima kasih ya. Makasih udah datang malam ini. Ayah, apa yang Ayah lihat dulu? Sehingga Ayah itu memberikan kesempatan untuk Anwar dan terbukti hari ini Anwar bisa membuktikan semua kepercayaan Ayah. Ya, saat itu saya melihat Anwar pada waktu di program kompetisi masak ya, kita ketemu disitu. Saya melihat Anwar punya potensi yang sangat besar. Oke. Tidak hanya masalah memasak, tapi dia disitu sudah menunjukkan bakat sendirinya. Meskipun tiap hari nangis mulu dia memang. Karena takut bakal dieliminasi ya waktu itu ya. Jadi setiap habis masak dia nangis, habis masak nangis. Yakin gak sih selalu bisa, yakin gak selalu bisa. Sampai akhirnya benar-benar dia bisa menunjukkan. Tapi yang lebih penting dari itu, dia punya semangat yang cukup nangis. Dia selalu ingin belajar. Selalu berusaha. Dan gak mau kalah dengan lawan-lawannya teman-temannya di saat itu. Kalau Anwar memang awal-awal keluar waktu itu pas di lomba masak itu ya war ya? Iya. Eliminasi dari situ. Nah setelah itu baru mulai. Baru mulai merintis. Dan itu ayah juga yang ngewadahin kan. Ayah itu selalu support Anwar. Mas Denny. Iya. Ini Thomas Grogy udah selesai belum? Belum. Sabar. Sabar dulu dong. Kalau gak saya mau ke kondangan yang lain. Gak ada lu. Ayah. Cintanya sama juga entah. Kamu juga sama. Iya itu yang selalu support Anwar. Jadi setiap Anwar habis perpron, persron, napil, perpon. 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 Habis perpon gimana gitu. Aku selalu tanya, ayah kurangnya apa Anwar harus gini-gini, gini. Terus beda dari yang lain. Pokoknya banyak banget, yang ayah itu selalu kasih ke Anwar. Yang kayak misalnya, rasa deg-degan ketika tampil di TV, tampil di depan umum. Ayah saya selalu ngasih tau, Anwar sebegini, Anwar sebegini. Gitu. Tapi intinya, semua bisa berjalan sampai seperti ini adalah karena kamu punya kemauan dan kamu punya bakat. Iya, thank you. Ini bukan saya, tapi diri kamu sendiri. Jadi, camkan itu tetap rendah hati, mudah-mudahan ke depan kamu selalu diberkai. Amin. Diberikan jalan yang terbaik buat kamu. Amin. Terima kasih ya, udah support kamu sampai detik.